Terima kasih telah menonton! Apa pikiran sayang? Paket itu ngancem aku loh! Ini tuh pasti ulanya Dita sama Diyun deh. Kamu gak boleh lah nuduh sembarangan gitu. Siapa tau bukan. Aku gak nuduh sayang, tapi coba kamu pikir deh. Siapa lagi yang berani ngelakuin hal senekat itu, kalau bukan mereka? Udah lah, kamu tenang aja. Saka pasti bisa nyelesaikan masalah ini. Ya? Udah, gak usah dipikirin lah. Sayang. Ini kok ada suara ngorok ya? Kayaknya di sini deh. Hah? Sayang. Sayang, sayang. Lumisi. Lumisi. Eh, Suhu. Suhu. Pedro, sehat? Sehat, Suhu. Kayaknya makin aktif nih ayah liat-liat Suhu ngedeketin nona Rin. Suhu, Suhu. Saya kan di sini masalah kerjaan, Pedro. Oh. Kerjaan. Iya, 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 iya. Percayalah, Suhu. Kerjaan hati kan? Saya tau lah. Suhu ini masih cinta banget sama nona Rin. Ya kan? Iya dong? Ya, masalah hati saya kamu kan tau. Saya gak harus bilang sama kamu. Kamu udah tau kan? Udah lah. Dim-dim aja ya. Hehehe. Saka. Bagus semua. Saya kan sudah bilang sama kamu. Kamu gak perlu jemput-jemput anak saya, Riana. Dan kamu gak usah datang ke sini lagi. Ini yang terakhir ya. Saya bilang ke kamu. Kamu ini mengertikan bahasa Indonesia, Saka. Aduh. Aduh. Bisa perang dunia nih. Gimana ya? Bon. Astaga, Bon. Lo ngapain tidur di Jamais? Katanya lo mau nginep tempat-temen lo. Iya kok tidur di sini sih, Bon? Aduh. Siap banget sih. Udah semalam tidur gak ada selimut. Hasilnya dingin banget lagi. Eh. Sekarang malah kegap sama Tommy dan Yuna. Tidak. Sorry ya. Sejujurnya gue... Gue gak enak tinggal bareng sama kalian. Karena... Kalian terlalu banyak remut sih. Terus... Kalau kalian lagi... Sorry banget ya, Bon. Gara-gara gue sama Yuna... Lo jadi kayak gini. Sorry. Sorry banget, Bon. Sorry banget ya, Bon. Gapapa. Kan... Ya gak masalah sih. Namanya juga orang nikah kan. Lagian kan gue juga yang nawarin kalian waktu pas nikah itu untuk tinggal sementara di kontrakan. Ya... Kalau gue tidur di... Cafe... Ya... Gapapalah. Ini kan udah kayak rumah kedua gue. Iya. Gak bisa gitu dong. Pokoknya gue sama Yuna bakal cari cara untuk masalah kita ini ya. Lu tenang aja. Ser, ini... Suhu kesini mau ketemu sama Aik? Lihat kan Suhu? Of Sumah. Maaf ya. Saya kesini... Bukan untuk mendekati Ariana. Tapi... Karena saya dan Ariana ini partner... Kita mau cek lokasi buat Ariana Kelowain Terbaru. Ya, gak salah kan kalau saya sebagai partnernya Ariana buat barang-barang jalan ke sana sama Ariana. Ya, ya. Hal itu bisa saja terjadi. Tapi saya ingatkan sama kamu. Kamu jangan pernah bermimpi untuk bisa kembali lagi dengan anak saya, Ariana. Ya? Ya, Pak. Lagian anak saya baru saja udah berangkat ya. Dengan calon suaminya yang nyatanya lebih baik daripada kamu. Dia Justin. Ah. Saya kayaknya harus buru-buru nih, ya? Oke, sampai ketemu ya. Ya, so. Thank you, Victor, ya. Jadi sebenarnya kamu tahu dari mana? Aku hari ini mau survei lokasi cabang baru Ariana Kelowain. Aku sempat ketemu si Ellen, Jin. Dan dia banyak cerita sama aku soal perkembangan perusahaan kamu. By the way, aku seneng banget kalau dengar kabar itu. I'm so happy for you, Jin. Nah, si Celine banyak cerita sama aku. Akhirnya aku kayak familiar banget sama lokasinya. Karena emang kantor aku emang punya banyak properti di sana, Rin. Jadi aku langsung kepikiran gitu. Aku bisa hanterin kamu ke sana, sekalian mungkin aku bisa kasih saran ke kamu. Aku udah kasih tahu ide ini ke papi kamu. Terus papi kamu malah kayak ngijinin aku jadi pemberi saran buat kamu. Justin, aku tahu sih maksud kamu pasti baik. Maksud kamu pengen jadi penasehat aku untuk membuka cabang baru Ariana Glow ini nantinya. Cuman, ada kedatangan kamu yang tiba-tiba tuh bikin aku shock. Aku kaget. Kamu tiba-tiba datang, tanpa memberi tahuan. Terus, aku gak ngerasa nyaman aja. Karena kamu sampai ngomong, cerita sama papi aku tentang apapun plan kamu, rencana kamu, tanpa ngomong ke aku. Dan aku takutnya ini bakal bikin papi aku berharap sama kita. Sedangkan kan kamu udah tahu jawaban aku apa. Aku dari awal udah ngomong sama kamu, aku belum siap. Aku memang belum bisa untuk menjalin hubungan baru apapun. Aku cuma mau bantu kamu, Cory. Iya, aku berterima kasih banyak atas niatan kamu. Cuman ya, mungkin next time bisa dibicarain dulu kali ya. Ini pelaku semuanya pasti beneran, Yul. Apa langsung aku kasih tahu ke Saka aja ya? Emang taruh di laci saya. Nih. Apa yang ibu sembunyikan? Ada apa, Dante? Ini revisi kontrak yang ibu minta. Tolong dicek dan ditanda tangani. Soalnya harus dilaporkan sekaligal. Oke, terima kasih. Aduh-duh-duh-duh-duh. Sayang, ada yang lagi solo karir nih kayaknya. Temen duitnya mana ya? Mungkin udah bubar jalan kali, sayang. Kasian banget. Mereka nggak capek apa ya? Bubar, nyambung lagi, bubar lagi, nyambung lagi. Nggak capek. Nggak bosan-bosannya ya lo berdua tuh ngurus hidup gue. Nggak ada urusan yang lain ya? Gini, gini. Kalau gue sama Dante itu udah jelas. Karena gue udah di lamar. Dan sekarang lagi mempersiapkan untuk pernikahan. Kalau kalian gimana? Kayak gini terus. Mesra-mesraan. Nggak jelas. Ngomongin orang. Ngindir-ngindir. Kayak gitu terus. Kasian. Cari duit yang banyak, cok. Biar bisa nikahin perempuan ular ini. Kasian. 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 Bisa dengerin. Yap. Jadi mau sampai kapan kamu menginap di rumah Sally? Dan kamu pulang ke rumah, cuma mengambil baju lalu kamu pergi lagi. Emangnya kenapa? Kalau saya tinggal di rumahnya Sally? Salah ya? Kalau saya tinggal di rumah tunangannya yang sendiri. Apa kamu bilang, Maru, San? Tunangan? Iya. Saya sudah tunangan sama Sally. Karena saya sudah meminta Sally untuk menikah dengan saya. Dengar ya, Dante. Di keluarga Wirio, yang namanya bertunangan, itu harus selalu ada acara keluarga. Kalau tidak seperti itu, itu artinya tunangannya tidak resmi. Paham gak kamu? Terserah ibu. Ibu mau bilang apa aja, saya gak peduli. Yang jelas, sekarang Sally itu adalah tunangan saya. Jadi kalau ibu ikut campur urusan saya sama Sally, saya gak akan tinggal diam. Ingat ya, bu. Sally sekarang adalah calon istri saya. Ingat baik-baik. Bisa-bisanya, Justin ambil start duluan jemput Aryan. Gue gak akan biarkan mereka lama-lama berduaan. Halo, Din. Kamu lagi di mana? Aku sekarang lagi di rumah kamu. Aku mau ngomongin soal yang aku ngomongin semalam ke kamu. Aku lagi buru-buru banget ya, aku gak bisa nelfon lama-lama ya, maaf ya. Ini aku sebenarnya mau bicara soal kamilannya Dita. Din, kita ngobrol nanti ya. Oke, maaf ya. Dita itu sebenarnya udah gak ngadung anak kamu lagi, sak. Dia keguguran pasti menjari balik. Lu jangan sembarangan kalau ngomong ya. Aku gak sembarangan kok. Aku punya bukti yang palit. Kalau kamu emang udah gak hamil lagi tuh. TGA kamu buangin sakak. Mana buktinya kalau lo tau gue gak hamil-hamilnya? Gitu ya. Sekali Saka ngeliat dokumen ini, kamu gak bakal bisa berkutik, Din. Ya mungkin Saka juga bisa menceraikan kamu. Sekali Saka ngeliat dokumen ini, kamu gak bakal bisa berkutik, Din. Ya mungkin Saka juga bisa menceraikan kamu. Balikin. Balikin, Dita. Dita, balikin. Lo denger ya? Gue gak bakal ngebiarin lo ngancurin hidup gue dan laporin ini semua ke Saka. Sayang aku gak bakal biarin Saka diboongin terus sama kamu. Ini kan bukti yang lo punya. Lo liatkan bukti lo. Sekarang lo udah gak punya bukti apa-apa lagi. Lo mendingan diem aja deh. Tutup mulut lo. Sebelum gue bertindak lebih jauh gue ada. Tuh, kamu ngancem aku. Gue gak ngancem lo sih. Gue cuma kasih saran aja kamu. Sekarang lo pergi dari sini. Atau perlu gue seret lo? Aku juga mau pergi ko dari sini. Gak perlu juga aku lama-lama sama kamu. Sampai jumpa. Sampai jumpa.